Dengan mensyukuri pemberian dari Allah Selalu berjaya dengan takdirnya Allah Maka kebahagiaan akan menjadi milih kita Gabaran orang ahli bersyukur itu Kalau saya boleh memberikan sebuah ilustrasi nyata Seperti main bola Orang yang ahli main bola, coba kita perhatikan Seperti Piala Dunia kemarin Saya banyak mengamati para striker-striker Kayak Messi, Daya Siapa itu Ronaldo dan yang terbaru Ini siapa yang paling muda itu Mbak B Saya perhatikan Wah Kaki bisa seperti itu Dimasukin apa itu Berpikir saya Bagi orang yang awam tentang bola Ternyata Ketika ditanya jawabannya sama Tetapa mencintai bola Yang kedua Rajin berlatih main bola Sehingga saya katakan bola itu Mengikuti alur jalan Jalan pemikirannya Mau dibawa kemana saja Bola itu saya katakan taat pada Pemain yang ahli main bola tadi itu Nah kita pun juga demikir Kita banyak berlatih Pertama kita mencintai Kita merasa senang Kita merasa bangga Dengan semua pemberian dari Allah Sekecil apapun Bahkan yang tidak menjadi Angan dan harapan kita Yang kedua Kita berlatih Bagaimana kita bisa menjadi Orang yang ahli bersyukur Konsep dari Rasulullah Sederhana sekali Jika kamu melihat orang lain Yang mana orang lain itu Diberi kefatulan oleh Allah Dalam hal apa Dari urusan harta dan Rupa Harta orang yang kita lihat Lebih banyak daripada harta kita Rupa orang yang kita lihat Lebih cantik daripada kita Bagaimana kita harus bersikap Jangan sampai salah Falyam dur ilaman huwa asmalamin Sederhana sekali Lihatlah orang yang keberadaannya Di bawah kamu Ibarat orang berjalan Kalau kemudian berjalan dengan Menengadah Banyak celakanya Ada batu Kita kesandung Ada lubang Kita terperosok Ada dompet Barangkali Isinya uang Jadi ditemu oleh orang lain Tapi kalau kita berjalan dengan Menudukan kepala Insya Allah banyak selamatnya Kalau ada batu Ya kita tinggal Minggir saja Ada lubang Kita lompat Tarangkali kalau ada dompet Isinya uang Terusnya menjadi milik kita Kalau Tidak memungkinkan Untuk kita kembalikan Kepada yang punya Maka Mesikapi dunia ini Kalau kita selalu melihat ke langit Dunia ini yang seharusnya Menjadi milik kita Kebahagiaan dunia menjadi milik kita Karena kita oleh Allah Ditaktirkan menjadi orang iman Sudah menjadi Surga dunia Tapi yang kita rasakan adalah Dunia ini Bagikan Neraka Terasa panas Karena selalu iri Selalu dengki Bahkan endam dengan orang lain Karena keberadaan orang lain itu Di atas kita Yang kedua Kita kesenutun billah Kita pesiti tingking Apa yang aku tetapkan Untuk hambaku Yang aku berikan pada hambaku Sesuai dengan Cara berfikirnya Fusrudun apa Fusrudun Positif tingking Atau Negatif tingking Kalau positif tingking Akan aku berikan Sesuai dengan Kepositifan pemikirannya itu Fusrudunnya itu Yang ketiga Kita percaya dengan Taktirnya Allah Al-Muminubil Qodari Yudhibul Hamawal Hazad Percaya dengan Kodarinya Allah itu bisa Menghilangkan Susah kecil Atau susah besar Ham itu yang kaitannya Dengan cita-cita Punya ketakutan Bagaimana nasib saya nanti Di masa yang akan datang Atau anak-anak saya Keturuan saya semuanya Tapi percaya dengan Taktirnya Allah Serakat pada Allah Insya Allah Allah akan memberikan Yang terbaik Hazad Sesuatu Yang tidak terbaik Yang tidak kita senangi Yang menjadi Cobaan yang besar Atau yang bisa disebut Dengan musibah Kehilangan keluarga Kehilangan harta Dan lain sebagainya Tapi kalau percaya dengan Kodarinya Allah Yakin dengan Istrinya Allah Akan menggantikannya Bahkan lebih baik Dan lebih barokah Dalam hidup dan kehidupan Maka dengan demikian Dengan mensyukuri Pemberian dari Allah Selalu khusus Bila percaya dengan Takdirnya Allah Maka kebahagiaan Akan menjadi milih kita Keindahan hidup ini Akan kita rasakan Di dunianya Hayatan taibah Di akhiratnya Allah akan membalas Kebaikan kita Karena kita menjadi Orang iman Kita selalu konsisten Selalu istiqomah Selalu ibadah Hatta ya Tia keliakin Sampai Detik-detik Kematian Disaksikan Oleh keluarganya Oleh orang lain Bisa mengucapkan Kalimat indah Kalimat taibah La ilaha illallah Maka Bisa kita pastikan Bahwa Akhir dari kehidupan kita Adalah Di surganya Allah Di dunianya Bahagia Mulia Akhirnya masuk surga Itulah yang tentunya menjadi Harapan kita semuanya Mudah-mudahan Apa yang menjadi angan Harapan Cita-cita dan impian kita Bahagia di dunia Bahagia di akhirat Fit dunia khasana Wafil akhir khasana Benar-benar menjadi kenyataan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.